Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Altri dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara memverifikasi pemutakhiran data mandiri yang sebelumnya telah diisi oleh pegawai negeri sipil dan selanjutnya akan diverifikasi oleh pimpinan masing-masing instansi nah contohnya di sekolah maka yang berhak atau yang bisa untuk memverifikasi adalah kepala sekolahnya nah caranya silakan bapak ibu buka websitenya disini di CISN instansi dan nanti kita akan diminta untuk login menggunakan NIP beserta password dari aplikasi MySAPK dan ini harus merupakan akun dari pimpinannya sekarang kita klik tombol login bapak ibu dan disini kita masukkan NIP beserta password dari akun MySAPK dan kita klik tombol sign in nah sampai disini kita telah berhasil untuk masuk ke websitenya dan sekarang kita buka di bagian menu kiri atas dan lihat di bagian layanan beremajaan dan pilih menunya Inbox Usul nah disini akan muncul nanti beberapa filter bapak ibu ada NIP, nama ASN, status, tanggal, jenis riwayat, dan verifikatornya dan untuk NIP silakan masukkan NIPnya dan nama ASN nya contohnya saya masukkan nama saya disini dan untuk status bapak ibu bisa kosongkan saja dan untuk jenis riwayat disini terdapat beberapa buah jenis mulai dari jabatan sampai ke CLTN nah silakan bapak ibu pilih dulu bagian jabatan dan kita tekan tombol cari usulan nanti datanya akan muncul di bagian bawah sini nah contohnya disini muncul data PNS nya jabatan dan disini akan tersedia tombol edit silakan bapak ibu tekan tombol edit dan silakan di cek kembali data-datanya jika ada yang salah bapak ibu bisa memperbaikinya dan jika ada perubahan maka silakan klik tombol simpan nah di bagian sini bapak ibu bisa lihat dokumen pendukung contohnya disini untuk jabatan maka dokumen pendukungnya adalah berupa SK dan dokumennya disini bapak ibu bisa lihat disini dokumen SK jabatan silakan dibuka saja maka akan muncul dokumen yang telah di upload oleh pegawainya lewat aplikasi MySAPK nya oke jika tidak ada yang salah bapak ibu silakan klik tombol selanjutnya nah disini kita telah sampai ke tahap verifikasi data nah bapak ibu bisa pastikan kembali tidak ada data yang salah dan kita klik lagi tombol selanjutnya dan sekarang kita sampai ke tahap akhir yaitu simpan berkas usulan dimana pada tahap ini bapak ibu memilih rekomendasi apakah menerima atau menolak usulan yang diajukan oleh pegawainya nah contohnya jika data yang dimasukkan sesuai maka silakan pilih terima dan terakhir tekan tombol kirim nah jika ternyata data yang dimasukkan oleh pegawainya tidak sesuai atau tidak benar maka bapak ibu bisa memilih tombol tolak dengan memberikan catatan rekomendasi serta mengklik tombol kirim nah maka usulan yang diajukan oleh pegawainya harus diperbaiki kembali untuk bisa diterima oke bapak ibu demikian caranya untuk jabatan dan untuk menu yang lainnya seperti pendidikan, SKP, penghargaan, dan sampai CLTN bapak ibu silakan buka satu persatu dan silakan tekan lagi tombol cari usulan dan caranya sama seperti tadi silakan diklik tombol edit dan silakan diperiksa kembali data-data yang di input oleh pegawainya sampai nanti ke tahap simpan berkas usulan dan jika tidak ada yang salah maka bapak ibu bisa klik tombol terima sampai ke tahap seperti ini nah silakan klik tombol terima dan tekan tombol kirim oke bapak ibu semuanya demikianlah caranya semoga bisa dan mengerti dan terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa lagi pada video berikutnya selamat menikmati